Intro Kepolisian Polres Asahan berhasil menangkap tersangka perakit senjata jenis AK-47. Tersangka berinisial AB merupakan seorang warga Pulau Maria, kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 pucuk senjata rakitan jenis AK-47 dan 8 pucuk senjata yang belum siap dirakit dari dalam rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku kalau kemampuan merakit senjata tersebut didapatnya secara otodidak melalui internet. Beberapa pucuk senjata memang dijual oleh tersangka dengan harga murah yakni 200 ribu rupiah. Hal tersebut dikarenakan peluru yang digunakan hanya memakai klereng. Sedangkan alasan tersangka merakit senjata hanya untuk mengusir monyet. Kini pihak kepolisian menjerat tersangka dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman tahanan sumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tersangka mengadopsi senjata ini dari internet. Jadi dia belajar dari otodidak melalui internet sehingga bisa merakit. Sementara bahan baku atau piranti lunak dari senjata ini yang pertama kelereng atau buli. Yang kedua minyak spertus. Sehingga dari spertus tersebut dipantik hingga keluarlah kelereng tersebut seperti peluru senjata. Namun yang berhasil diamankan gabungan dengan polsek simpang kawat itu 1, 2, 3 pucuk. Sementara ini masih proses pembuatan. Harga jual sendiri monan? Harga jual satu senjata ini 200 ribu. Betul kan? 200 ribu. Dari Sumatero Talap, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.